Intro Halo semua youtube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi penghasil uang Atau aplikasi penghasil dolar yang lagi santer Atau lagi viral dibicarakan di dunia sosial Saya yakin kalian sudah pada tahu nama aplikasi tersebut Dan mungkin juga sebagian besar dari kalian yang sudah terdaftar Saksikan terus video ini sampai habis Jangan di skip agar memperoleh informasi yang tepat dari channel ini Oke seperti janji saya sebelumnya Kita bagi-bagi giveaway dulu ya Untuk 2 orang pemenang masing-masing pulsa 25.000 rupiah Atau bisa digantikan ke saldo dana Sekarang kita ambil dulu linknya Oke disini ada 13 komentar ya Kita random saja Pemenangnya Dodi Ojo Tapi disini Dodi tidak menyertakan nomor handphonenya ya Untuk lain kali Jika berkomentar di video giveaway Silahkan memberikan nomor handphonenya ya Sehingga saya bisa langsung mengirimkan saldo dana atau pulsa Oke kita ambil pemenang berikutnya Pemenangnya adalah Yuri Prasetyo Budi Disini juga Yuri Prasetyo tidak mengirimkan nomor handphonenya Perlu saya ingatkan kembali Untuk giveaway berikutnya Silahkan memberikan nomor handphone kalian di kolom komentar juga Sehingga saya bisa langsung mengirimkan saldo dana atau pulsa Selagi hadiah giveawaynya Baik untuk kedua orang penang Silahkan cantumkan nomor handphone kalian di kolom komentar Pada video terbaru di channel ini Oke sebelum kita lanjut Klik tombol subscribe Aktifkan lonceng Untuk selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel ini Mengenai uang gratis online Terima kasih telah menonton! Oke jumpa lagi bersama saya di channel uang gratis online Kita langsung saja ke pembahasan Aplikasi apa yang lagi dibicarakan banyak orang Dan bahkan mereka berbondong-bondong untuk ikut mendaftarkan diri Dalam aplikasi penghasil uang tersebut Saya yakin banyak diantara kalian yang mungkin sudah terdaftar dalam aplikasi tersebut Nama aplikasinya adalah VTube Aplikasi ini diklaim akan dapat menghasilkan uang bagi anda sebagai penggunanya Cara kerjanya cukup sederhana Kita hanya menonton 10 buah iklan di VTube selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit per iklannya yang rutin setiap harinya tanpa bolong selama 40 hari Kalau kita menyelesaikan misi tersebut maka kita akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan rupiah Dimana nilai dari 1 poin itu adalah 1 dolar Skema kerja dan penghasilannya kurang lebih seperti ini ya Dari skema ini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi paket bintang yang kalian beli Maka potensi pendapatannya akan semakin besar Setelah 40 hari Kalian kemudian harus tetap membeli paket bintang tersebut Untuk dapat menikmati keuntungan lebih besar dari menonton iklan di VTube Berikut ini perhitungan gaji yang kalian dapatkan di VTube berdasarkan perkiraan saya sendiri Yang pertama saat awal pendaftaran baru kalian akan berada di posisi bintang 0 Yaitu dengan penghasilan per hari sebesar 0,3 VP Dengan melihat 10 iklan tanpa bolong dalam 40 hari kalian akan memperoleh 12 VP VP disini artinya view point Seperti di awal saya katakan bahwa 1 VP sama dengan 1 dolar Maka dalam 40 hari kita akan mendapatkan 12 dolar Nah itu jumlah yang mungkin tidak seberapa ya Disini jika kita berhasil mengumpulkan 100 VP Maka kita bisa tukarkan ke bintang 2 Maka pendapatan kita dari menonton iklan akan lebih besar Yaitu 3 dolar ya Disini menurut saya sudah lumayan besar Coba kita hitung sama-sama 3 VP 3 VP dikalikan dolar sekarang 1 dolar sekitar 14.600 ya Dari 14.600 Hasilnya 43.800 Itu penghasilan kita dalam 1 hari Maka jika dalam 40 hari Penghasilan kita di bintang 2 ini adalah 1.752.000 Nah bisa kita lihat dari perhitungan di bintang 2 ini terbilang lumayan ya Lalu bagaimana dengan selanjutnya Atau paling tinggi yaitu di bintang 6 Disini kita bisa lihat keuntungan yang bukan main-main ya Nilainya bisa mencapai 50 jutaan Yang bisa kita peroleh dalam waktu 42 hari Begini kira-kira perhitungannya Nah harga dari bintang 6 ini adalah 10.000 view point 10.000 Dikalikan dengan 1 dolar sekarang yaitu 14.600 Ini hanya perkiraan saja ya 14.600 nilai dolarnya Maka harga dari bintang 6 ini adalah 146 juta ya Maka dengan kalian menginvestasikan dana sebesar 146 juta Hasil yang kalian peroleh dari menonton iklan perharinya adalah 337,5 VP Jika kita kalikan dengan 1 dolar yaitu 14.600 Maka 337,5 Dikali 14.600 Maka hasilnya perhari kita mendapatkan 4.927.500 Itu pendapatan kita dalam 1 hari Nyaris mencapai 5 juta ya Maka dalam waktu 40 hari Ini akan menjadi 197.100.000 Wow nilai yang sangat-sangat fantastis Nah jika kita kurangi modal tadi Modal untuk membeli ini Memberi bintang 6 nya yaitu 10.000 dolar Itu tadi 146 juta ya Maka kita akan memperoleh bersih 51.100.000 50 jutaan seperti yang saya sampaikan tadi Tapi cukup kita bermimpi dulu ya untuk mencapai bintang 6 Coba sekali lagi kita bahas di bintang 3 Karena ini nilai yang menengah menurut saya Hasil yang lumayan Namun nilai pembelian bintangnya juga tidak terlalu tinggi Yaitu 500 VP Oke coba kita hitung dulu Ini Pembeliannya Dengan 500 VP 500 dikali Nilai 1 dolar sekarang 14.600 Maka harga dari bintang 3 ini adalah 7.300.000 Lalu Dalam 1 hari kita akan memperoleh 15.75 15.75 Dikali 14.600 Maka dalam rupiah kita dalam 1 hari Mengerjakan tugas itu memperoleh hasil 229.950 Jika kita kalikan 40 hari Maka hasilnya menjadi 9.198.000 Dan jika kita kurangi modal pembelian 500 VP ini Untuk pembelian bintang 3 ini yang tadi 7.300.000 Maka kita akan memperoleh hasil bersih sekitar 1.898.000 Wow Ini hasil yang sangat-sangat fantastis bagi saya Dalam 40 hari loh ya Kita memperoleh 1.898.000 Hmm Namun saya ingatkan kembali Bahwa kita perlu berhati-hati dengan investasi Apapun yang menawarkan keuntungan besar Dengan waktu singkat Memang banyak yang mengatakan bahwa VTube ini telah mengantongi izin dari Kominfo Namun saya tidak mau tahu kebenarannya Apakah informasi tersebut valid adanya Kepala OJK telah meminta Pimpinan PT dari Feature Techview ini Untuk mengurus perizinan terkait aktivitas usahanya Dan entitas tersebut Sedikitnya wajib memiliki izin dari Kominfo dan OJK Nah ada baiknya kita berpikir lebih rasional ya Bahwa iming-iming penghasilan besar dalam waktu singkat Itu mungkin perlu kita waspadai Saya sendiri sudah tergabung sebagai member dalam aplikasi VTube ini Namun tentunya saya sebagai member gratis ya Saat ini saya belum berani untuk menginvestasikan dana yang jumlahnya tidak sedikit Nah jika kalian yang belum bergabung dan ingin mencoba aplikasi VTube Seperti apa yang saya sampaikan di atas Sebaiknya jangan dulu investasikan dana kalian Ikut saja dulu member gratis Seperti channel ini kita cari uang gratis online dulu ya Namun saya ingatkan dulu bahwa Apapun yang saya sampaikan di video ini Sifatnya menginformasikan saja Jika ada masalah terkait kerugian secara materi dan lain-lain Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab kalian masing-masing Karena bagaimanapun keputusan untuk mengikuti apa yang saya sampaikan 10% ada di tangan kalian sendiri Jika kurang jelas silahkan dibaca di attention yang ada di kolom description Lalu berikut saya tunjukkan bagaimana cara menjalani misi setiap harinya Yang pertama kalian harus tekan tombol mission Lalu my mission Yang ini My mission ini Lalu free mission Nah disini saya sudah mengaktifkan ya Bukan kalian tekan disini aktif Setelah itu Berikutnya tugas yang berikutnya adalah daily reward Kita masuk kesini Ini seperti kita absen ya Setiap harinya kita perlu check in Kita tekan tombol check in disini Jadi karena saya sudah ya di tombol 6 Saya check in Lalu Oh ya setiap kali kita check in kita akan mendapatkan shopping voucher sebesar 20 Disini saya sudah 2 kali check in artinya saya memperoleh 40 ya Kita kembali Nah berikutnya kita harus menjalani misi Misi ini Menonton iklan Sebanyak 10 iklan ya Disini saya sudah menonton 7 Per 10 artinya Saya sudah menontonnya 7 iklan dari 10 yang disediakan Maka saya kurang 3 lagi Disini akan saya tunjukkan bagaimana cara menonton iklan Kita masuk ke menu home Lalu kita cari yang ada logo ads Yang ini kita tidak perlu lihat ya videonya Yang perlu kita lihat itu yang berisi tanda ads Nah ini iklan starbucks ini ada ads nya Hanya iklan-iklan yang ada ads nya yang bisa kita lihat untuk memperoleh poin ya Disini null view artinya saya belum melihatnya Maka saya tekan saja disini Nah terkadang iklannya itu berupa gambar Hanya berupa gambar seperti ini Terkadang iklannya juga berupa video Kita lihat saja selama kurang lebih 5 detik Yaitu selatu close Lalu kembali Nah setelah ini kita harus menunggu 10 menit Baru kita bisa melanjutkan untuk melihat iklan Nah disini kenapa masih 7 7 per 10 Ini artinya Saya melihat iklan ini Belum mencapai 10 menit yang lalu Jadi saya harus menunggu 10 menit setelah Melihat iklan yang sebelumnya Disini karena belum 10 menit Maka disini tidak akan berubah Maka iklan yang tadi kita tonton itu Statusnya tidak akan berubah Jadi kita tunggu dulu ya Nah disini saya hanya menunjukkan saja Kurang lebih seperti itu cara menonton iklan nya Sekali lagi saya jelaskan Langsung masuk ke home Lalu kita cari Video yang ada icon ads Yang ada logo ads nya Nah ini Ada logo ads nya Yang ini bisa kita klik Lalu kita tonton sebentar Setelah itu kita kembali ke Me Nah disini Nanti status nya akan berubah menjadi 8 per 10 Nah hanya itu saja ya Yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan tugas Dari VTube setiap harinya Cukup mudah ya Dalam memberikan uang gratis setiap harinya Bisnis VTube ini Digadang-gadang akan menjadi Pesaing Youtube Banyak orang yang mengatakan bahwa VTube ini Kedepannya akan menjadi Saingan Youtube Namun menurut saya Ini sangat jauh dari Perkiraan Coba kita bandingkan model bisnis Kedua aplikasi ini Youtube seperti yang sudah kita kenal bersama Tidak akan membayar para penonton videonya Mereka hanya membayar komisi iklan Para pembuat konten video Atau konten kreator Dari mana Youtube bisa membayar para pembuat konten Tentu dari pengiklan yang memasang iklan Di video-video yang akan tampil di Video Youtube atau video yang dibuat oleh konten kreator Ini bisa juga dikatakan sebagai Apresiasi atas jerih payah para konten kreator Berbeda hal dengan VTube Yang justru akan membayar penonton videonya Dari mana VTube mendapatkan uang Untuk membayar penontonnya Menurut saya ada dua jawabannya Pertama dari biaya paket bintang Seperti tadi saya jelaskan Paket bintang yang dibeli oleh membernya Dan juga dari para pengiklan Di video VTube tersebut Namun Coba jika kita berada di posisi Sebagai si pemasang iklan Apakah anda mau Memasang iklan di media Yang penontonnya memang dibayar Untuk menonton iklan anda Coba deh kalian pikirkan sendiri secara logis Apakah ini masuk akal Oke sekian saja video kali ini Kesimpulannya berfikilah yang rasional Mengenai sebuah perusahaan keuangan Yang memberikan keuntungan besar Dalam waktu singkat Apalagi disertai dengan Pembelian produk atau jasa Sebagai syarat untuk mendapatkan Keuntungan yang lebih besar Maka perusahaan tersebut Patut kita curigai Ya kita berharap Semoga saja VTube ini memang benar-benar legal Dan tentunya kita akan Sangat senang menjadi penonton yang dibayar Harapannya semoga VTube ini langgeng Dan cepat mengantongi semua izin Sehingga status dari kegiatan VTube ini akan lebih aman Tidak seperti beberapa waktu lalu Aplikasi yang serupa Tapi tak sama Yang sudah gulung tikar Di tahun 2019 lalu Sekali lagi Saya ingatkan bahwa Channel Uang Gratis Online Hanya memberikan informasi Yang mungkin bermanfaat bagi kalian Jika kalian memutuskan Untuk mengikuti apa yang saya informasikan Maka semua tanggung jawab Ada pada kalian sendiri Baik saya Indra Dari Uang Gratis Online Undur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sebelum kita lanjut Klik tombol subscribe Aktifkan lonceng Untuk selalu mendapatkan Info-info terupdate Dari channel ini Mengenai Uang Gratis Online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!